Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Sahabat Al-Quran Sebelum kita masuk ke video Silahkan teman-teman sekalian untuk di-share, di-like dan di-subscribe videonya Supaya bisa menampakkan video-video yang bermanfaat selanjutnya Teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang ilmu tajwid Ilmu tajwid adalah ilmu yang penting untuk dipelajari Makanya sebelum mengetahui hukum-hukum ilmu tajwid Maka kita juga harus mengetahui apa makna dari ilmu tajwid Kemudian apa hukumnya, hukum mempelajarinya Kemudian yang ketiga, itu apa tujuannya pelajar ilmu tajwid Sahabat Al-Quran yang pertama Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar Bukan hanya dengan indah, akan tetapi juga dengan baik, kemudian benar Apa tujuan daripada ilmu tajwid yang kedua adalah Tujuannya supaya kita sebagai menghapal Al-Quran Sebagai sahabat Al-Quran Untuk menghindari kesalahan daripada membaca Al-Quran Karena akan sangat fatal artinya Bila kita salah harokat dan salah ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran Kemudian sahabat Al-Quran sekalian Apa hukumnya pelajar ilmu tajwid? Hukum pelajar ilmu tajwid adalah Fardu kifayat Dan juga bagaimana Belajar membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid Itu hukumnya fardu a'in Karena penting sekali sahabat Al-Quran Kita membaca Al-Quran dengan indah, baik dan juga benar sesuai dengan ilmu tajwidnya Kita masuk pembahasan yang pertama Ialah Bab Nun Subun Nun Subun dibagi menjadi lima bagian Yang pertama ada Ada idhar halqi Kemudian yang kedua Ada idhubam digunah Yang ketiga ada idhubam gila gunah Yang keempat ada ihva Dan yang kelima ada ikram Nah itulah lima macam bagian daripada Bab Nun Subun Kita masuk pembahasan yang pertama adalah Bab idhar halqi Hukum idhar halqi Apa itu idhar halqi Idhar memiliki arti jelas Menjelaskan Harus jelas membacanya Tidak boleh samar Dan juga tidak boleh dengung Kemudian juga ada halqi Halqi itu adalah halqi Itu adalah tenggorokan Kerongkongan Jadi idhar halqi itu Ialah suara yang jelas Yang keluar dari tenggorokan Huruf-huruf idhar halqi Itu terbagi menjadi enam bagian Yang pertama ada Hamzan Kemudian yang kedua ada H Yang ketiga ada H Yang keempat ada Yang kelima ada Yang kelima ada Dan yang terakhir ada Bila mana ada Nun Subun Tanwin Bertemu dengan huruf idhar halqi Yang enam ini Maka dibacanya Harus jelas Dan keluar dari Perompongan tenggorokan Mari kita ambil Salah satu contoh Dari keenam huruf ini Ini adalah huruf H Min Hu Min Hu Tidak Min Hu Akan tetapi Keluar dari kerongkongan Al-halqi Dibacanya menjadi Min Hu Seperti itu teman-teman sekalian Demikian video yang dapat disampaikan Pada kesempatan kali ini Silahkan teman-teman untuk di-share Di-like dan di-subscribe Kita masuk untuk menambahkan pembahasan Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh